Halo pemirsa, ketemu lagi di dapur saya. Kali ini kembali memanfaatkan nasi sisa, karena tiap hari ada nasi sisa ya, kadang banyak, kadang sedikit. Ini ada nasi sisa, satu mangkok nggak sampai penuh nih. Terus ini ada topping-toppingnya atau sayurnya ya, di awali dari ini ada udang cincang, ini juga sisa cuma sedikit. Kalau misalnya pemirsa punya ayam, ya silahkan dikasih ayam, karena saya punya udang, saya kasih udang. Sini ada daun bawang yang sudah dicincang halus, ini ada engkol ungu, sayurnya bebas ya, kalau punya engkol putih, ya engkol putih aja, atau mungkin bayam atau kangkung bisa. Ini ada wortel yang sudah dicincang. Terus bumbu lain yang kita perlukan, ini bumbunya ada kaldu jamur, ada garam, ada mericap bubuk ya, mericap bubuk. Ini telur satu putih, ini untuk perkat, dan untuk toppingnya lagi diatasnya, ini ada telur puyuh. Ya, kita mulai aja. Pemirsa, tadi ada yang kelupaan ya, ini bawang putih 2 siung, yang dihaluskan dengan sedikit air, 2 sendok air, ini bumbunya ya. Sekarang kita mulai, ini bawang putihnya saya masukin sini. Telur, telurnya kita buka ya. Ini, lada bubuk, garam, kaldu jamur. Ya, kita kocok dulu, sampai merata. Setelah merata, nanti semua bahannya kita masukkan. Ini, ini sudah merata ya. Udang, dimasukkan. Udang cincang. Daun bawang, masuk. Ungkol ungunya masuk. Wartol cincangnya masuk. Kita aduk semua. Terakhir, nasi kita masukkan ya. Nah, kita aduk-aduk lagi semuanya. Setelah merata, baru kita masak. Saatnya memasak, pakai cetakan seperti ini ya. Setiap lubang saya kasih sedikit minyak. Setengah sendok makan lah. Apinya kecil saja. Setelah itu, minyak kita ratakan ya. Sampai ke sisi-sisinya. Biar nanti pas dicabut, tidak lengket. Kita mulai tuangkan ya. Saya ambil satu sendok, satu sendok saja. Mulai dari samping. Soalnya kalau tengah, biasanya cepat matang. Jadi dimulai dari pinggir saja. Terima kasih telah menonton. Setelah itu, atasnya kita kasih telur puyuh satu persatu ya. Seperti ini. Sekarang kita tutup. Masaknya pakai api kecil ya. Sampai semua matang. Nah, pemirsa, setelah telurnya matang. Tandanya ini sudah matang ya telurnya. Nah, ini bisa kita angkat. Tadi ini sebagian sudah saya angkat. Setelah itu, siap kita hidangkan di piring saji. Ya, ini dia sajian nasi sisa yang sangat lezat sekali. Selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.